Meninggalnya Zura ini akan dimanfaatkan oleh Firman untuk memprovokasi Wigga. Yang tujuan utamanya Adeta. Ingin merebut kembali matinya. Pengacara Mas Erwin itu pintar. Semua permohonannya dia untuk jadiin Mas Erwin tahanan luar dikabulin. Masih sekarang Mas Erwin bebas. Tapi gimana pun caranya aku harus tetap penjarin Mas Erwin. Aku gak akan nyerah menjuangkan semua ini demi Zura. Kamu punya rencana apa lagi? Aku harus teman-teman Mas Erwin sekarang. Jadi kamu sudah menyelamatkan semua barang bukti yang ada di TKP kecelakaan Zura dan Firman kemarin. Bagus. Bagus Leo. Good job. Itu dong. Jadi mereka tidak akan pernah punya barang bukti yang memperhatikan saya kan. Tapi ingat kita harus tetap waspada. Karena saya yakin Firman dan Arga akan terus mengawasi bisnis kita dan akan mencari barang bukti. Kalian semua harus hati-hati. Saya tidak mau ada sedikit kesalahan terjadi. Karena kalau sampai terjadi kesalahan, saya tidak akan pernah menampuji kalian semua. Lepas! Lepas! Saya jemur! Firman! Saya yakin ini semua pasti rencana kami. Saya gak tahu apa-apa. Jangan pura-pura bego kamu. Saya gak tahu apa-apa. Jujur. Saya gak ngerti yang maksud kamu. Hah! Gak usah cari alasan kamu, Firman. Saya janji. Saya akan balas semua ini. Dan saya akan bikin hidup kamu tidak tenang, Firman. Itu janji saya. Saya yakin, meninggalnya Zura ini akan dimanfaatkan oleh Firman untuk memprovokasi Nabila. Yang tujuan utamanya adalah Taha. Ingin merebut kembali Nabila. Dia gak mikir apa ya? Dia pikir emang semudah itu bisa merebut Nabila dari tangan saya. Tidak semudah itu, Firman. Bahkan, saya akan menghabisi kamu terlebih dahulu sebelum kamu menjalankan rencana kamu, Firman. Habisku. Terima kasih. 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 Terima kasih.